hai 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 kembali lagi bersama keeper wakil disini kali ini kita akan membahas glove fad warna terbaru yaitu fad Venomakna spesial negatif card 2021 ada pun untuk harga seperti ini ya harganya price-nya 639 dan sini ada tulisan pre-wash before use yang mana glove seluruh glove fad itu wajib di pre-wash dulu sebelum kita gunakan untuk tampilan back seperti ini ya glove fad Venomakna ini sebenarnya dia pengganti dari fad Venomatus yang merupakan seri top-grade jadi fad Venomakna ini tergolong glove top-grade terbaru dari fad untuk optimus itu glove super top-grade dari fad untuk tampilan back dia seperti ini ya untuk bahan backnya di sini bersamping dia nilon di depan dia Mika kemudian di belakang dia juga menggunakan Mika yang di printing untuk sizing segala macam dia ada di sini keterangannya kemudian untuk bagian zipper dia tidak full tetapi setengah kita keluarkan glove-nya pakai kemudian seperti ini nah ini sebenarnya ada plastiknya bagiannya cuman kuda kimin melepas plastiknya kemudian dia juga ada teknya sini ada label teknya ya untuk fad dia selalu mulam selalu terdapat label teknya di setiap bulannya oke langsung kita bahas gua seperti ini untuk di bagian backhand dia menggunakan bahan latex atau kalau dari spesifikasi fad diberi nama super low Germany latex untuk bagian backhand yang mana di backhand ini dia super low jerman latexnya diembos embosnya karena disini latex yang digunakan cukup tebel jadi embosnya terkesan lebih menonjol-nonjol kemudian di bagian bodi dia menggunakan bahan mesh sejenis mesh dry fit gitu yang mana di sini meshnya itu untuk pori-porinya atau bentuknya dia menyerupai popcorn atau kalau ini kalau kimin sebut mirip puff ruffer gitulah bolong-bolongnya cukup besar tetapi bahannya lebih lembut dibanding jaring mesh jagar kemudian di dua jari ini dua jari-jari terluar dia menggunakan berapa teks yang mana terdapat logo fad dan logo makna untuk logo fadnya di sini dia di embos sini logo fadnya di embos ya kemudian di logo maknanya ini dia di printing aja oke seperti itu kemudian bagian strap dia menggunakan double elastic strap disini menggunakan double elastic strap dengan desain strap yang didesain sendiri oleh fad dengan tulisan-tulisan fad seperti ini kemudian di ujung jangka di ujung velcro nya dia ada ID name sini ada ID kita lanjut ke bagian palm di bagian palm ini menggunakan latex duper soft latex yang mana itu menurut kimin dia setara dengan lebih sedikit di atas kontak latex secara tingkatan maupun secara grip kayaknya lebih sedikit di atas kontak latex kayaknya tapi ya kemudian dia ditimpa lagi dengan sablon latex nah disini bukan sablon printing ya tapi kita disini sablon latex jadi yang digunakan untuk menyablon atau membuat corak ini merupakan latex yang mana untuk meningkatkan daya durability atau daya ketahanan dari latexnya sendiri karena dimakna sebelumnya untuk latexnya ini cenderung lebih soft atau sangat soft sehingga rentan akan abrasi gitu kemudian diantara jari telunjuk dan jari jempol dia ada fitur V-touch yang mana sudah menggunakan bahan nikrah dan untuk di bagian gaset dia sudah menggunakan bahan dia menggunakan dry fit ya menggunakan bahan dry fit yang di beri corak sablon sablon plastisol gitu kemudian untuk cut disini cutnya merupakan gabungan kalau di keterangan dari fad dia merupakan spesial negative cut tetapi menurut kimin disini lebih ke hybrid karena disini dua jari terluar dua jari terluar dia menggunakan roll negatif atau ya sejenis troll gitu tapi kemudian dijahit ke dalam gitu nih bagian kemudian sini ada jahitan kedalam ya kemudian untuk di bagian atasnya dijahit datar gitu kemudian di dua jari terdalam juga ada dua jari terdalam ini dia menggunakan negatif cut reguler seperti itu untuk jenis cutnya kemudian disini sudah ada fitur abrasion zone untuk ini secara fitting glove ini secara fitting terus saja jadi buat kalian yang menggunakan size 8 gunakan size 8 dan yang menggunakan gunakan size 9 disini kimin gunakan size 9 karena di saat fitting kemarin cari size 8 lagi nggak ada jadi adanya size 9 jadi ya sudah kimin ambil size 9 untuk di bagian fitur thumbrap nah thumbrap nya ini unik karena thumbrap nya ini dia bukan langsung dari palm dijahit tetapi dari palm dia masuk dulu kedalam jahit kedalam dulu kemudian disambung lagi dengan latex yang sama jadi kayak fiturnya tuh nih kayak ketumpuk ketumpuk gitu ya tapi dia ini tetap berfungsi karena latex yang digunakan di bagian palm ini dia sama di bagian di bagian thumbrap ini sama dengan bagian palm untuk fitur abrasion zone sudah menggunakan bahan latex yang mana kalau menurut gini kayaknya latex sama ada seperti bahan backend yang mana cenderung ngegrip karena sini disini menggunakan superlugermany latex ya dan posisinya disini pas banget nggak guys apa enggak terlalu geser atau enggak ketengahan jadi dia pas di bagian gini untuk kita tumpuan saat berdiri Oke tes grib dulu ya di sini ada bola merka kita coba untuk mengangkat bola ini apakah bisa ya Oke menurut gini disini untuk mengangkat bola dia masih bisa tetapi latex bagian pam ini wajib sekali kalian prios terlebih dahulu untuk mendapatkan grip yang lebih maksimal karena kalau kalian menggunakan latex baru beli langsung kalian gunakan otomatis gripnya kurang keluar karena di bahan bagian palm dia masih ada bahan kimianya jadi buat kalian yang membeli glow fat venom makna maupun fat fat seri venom lainnya langsung aja prios terlebih dahulu baru kalian gunakan Oke sekian ulasan dari keeper lokal ketemu lagi di video selanjutnya keeper berokal pamit ciau hai 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 Ch